Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejarah Ya kali ini kita sampai pada satu materi penulisan ya Yang saya kira sangat baik sekali dimiliki Diasah atau dibiasakan oleh para mahasiswa Yakni adalah menulis esai Ya menulis esai ini merupakan kegiatan yang saya kira wajib ya Dimiliki oleh setiap mahasiswa atau pelajar Karena dari kebiasaan menulis esai Kita akan mendapatkan berbagai macam manfaat Tentu manfaat yang paling pragmatis adalah Anda bisa menyelesaikan tugas-tugas Anda yang berhubungan dengan kepenulisan Tapi manfaat pragmatis itu tentu saja Akan tertutupi dengan kesadaran Bahwa menulis itu memang adalah nafas ya Itu adalah senyawa yang menghidupi jati diri Anda Selaku mahasiswa dan calon peneliti nantinya Bukan hanya itu Ini juga menunjukkan kualifikasi bahwa Diri Anda adalah seorang intelektual Jadi seorang intelektual itu bukan hanya Dikenal lewat gelar ya Tapi juga dengan karya Nah yang terakhir ini kadang-kadang abai Dan tertinggal pada sebagian dari kita Sehingga sebagian orang hanya mementingkan gelar Tapi tidak mementingkan seberapa banyak karya yang sudah dihasilkan Nah dengan menulis esai Itu sudah membuka tabir Dari bentangan karir Anda yang panjang Jangan-jangan dengan kebiasaan menulis esai Anda bisa menemukan diri Anda sendiri Bahwa diri Anda adalah sosok yang Menjadi penyambung Dari gagasan kerealitas melalui karya-karya Anda Ya sebelum kita beranjak ke hal-hal lain Saya kira ada beberapa pengertian dasar yang perlu dipahami tentang esai Pertama esai adalah suatu tulisan yang dikerjakan oleh pelajar atau mahasiswa Yang isinya berhubungan dengan satu tema yang spesifik Nah sebenarnya disini Tidak ada perbedaan yang mendasar antara materi tentang opini dan esai Keduanya adalah suatu tulisan yang berangkat dari perspektif diri sendiri tentang sesuatu Nah yang sesuatu ini nantinya kan bisa beragam ya Ada penulis yang ingin mengemas tulisannya dalam berbagai macam tema Tapi kalau sudah berkaitan dengan esai Yang membedakan adalah objeknya yang spesifik Artinya kalau kita membaca esai itu Poinnya itu sangat jelas Ini penulisnya ingin membicarakan apa Dan objek yang disasar itu bagian mana Itu tergambar Nah di poin kedua Ini Anda bisa melihat Berbeda dengan opini koran yang biasanya ada template Template yang saya maksud disini adalah aturan baku ya Seperti materi sebelumnya kan kita belajar ya Tentang bagaimana cara menulis ala kompas Dimana susunan kalimat Kemudian penggunaan subjudul Penggunaan literatur Itu adalah hal-hal yang sangat dikedepankan Nah esai ini bersifat bebas Jadi tidak mengusung template-template tertentu Namun yang perlu Anda perhatikan adalah Tetap mengusung gaya bahasa yang efektif Artinya tidak bertele-tele Tidak menimbulkan dualisme kemaknaan Dan yang penting adalah Tulisan yang Anda sampaikan itu jelas poinnya Sehingga Tidak menimbulkan kerancuan dalam berpikir Bagi pembacanya Dan Sebenarnya bukan hanya kompas yang punya template Saya kira hampir semua media-media besar Seperti Tempo Media Indonesia Atau mungkin Seputar Indonesia ya Atau Sindo Itu punya template Hanya segelintir yang sudah memahami template Karena template itu memang tidak harus dituliskan Tapi kalau orang sudah sering membaca opini Di masing-masing surat kabar tersebut Maka dia akan mempunyai perspektif Tentang bagaimana cara Mengkerangkakan sesuatu Makanya Saya sarankan di pertemuan pertama Supaya Anda membiasakan diri membaca Opini-opini yang ada di kompas Jadi saya ibaratkan itu Anda sedang membangun rel Belum membangun kereta Tapi rel Nah keretanya itu Nah keretanya itu nantinya Anda bangun berdasarkan pada objek yang Sedang Anda sasak Apakah penulisan Anda berkisar tentang sejarah Berkisar tentang politik Berkisar tentang sosial Atau tentang entertainment Nah itu akan menjadi keretanya Jadi sebelum kita beranjak ke situ Anda harus menyiapkan relnya Tidak mungkin Anda sudah menyiapkan kereta Tapi tidak ada relnya Ini kan pertanyaannya kereta itu mau jalan di mana Dan ini sebenarnya Konsepnya juga sama dengan esai Meskipun esai itu sangat bebas Gaya penulisan Nurholis Majid misalnya Cak Nur Dengan Gus Dur Abdurrahman Wahid Itu meskipun mereka hidup di era yang bersamaan Tapi gaya penulisannya itu saya kira berbeda Cak Nur misalnya lebih mengusung konsep penulisan yang Jelas, terukur, dan cenderung akademik Nah kalau Gus Dur Dalam beberapa penyampaiannya mungkin akan menimbulkan kerancuan Dalam memaknainya Bahkan kadang ide-idenya itu tidak langsung kita paham Misalnya ada esai tentang Islam Kaset Udah bisa searching tuh Islam Kaset Nah itu unik gitu Gus Dur meneropong fenomena Memutar kaset di setiap masjid atau musola menjelang azan subuh Jadi sering ya kita mendengar masjid di sekitar kita itu memutar kaset Kita kan terbangun ya Terus setidaknya tergagap di tengah-tengah Suasana menjelang pagi Dan biasanya kita akan sadar bahwa Oh ada bacaan Quran gitu Di masjid sekitar Yang menandakan waktu akan sampai pada Masa subuh begitu Solat subuh Nah tapi Gus Dur menceritakan itu dengan lancar Dengan ya cukup akrobatik gitu Artinya penjelasannya itu disampaikan dengan jelas Meskipun ya menurut saya itu dalam beberapa hal itu Ada beberapa sistem kalimat yang rancu secara kebahasaan Teori kebahasa Nah sampai pada satu Konklusi bahwa Gus Dur ingin mengkritik bahwa Ternyata marbotnya atau petugas masjidnya masih tidur Hanya kasetnya yang berjalan Nah disini Gus Dur tidak ingin menghakimi apakah Si petugas itu salah atau benar Yang jelas fenomenanya demikian Artinya orang yang pertama pergi ke masjid Dimungkinkan itu adalah marbot ya Tugas kebersihan masjid Mereka memutar kaset itu dan Barangkali mereka tidur Ya menurut saya ini penulisan yang jenaka ya Artinya berangkat dari fenomena sosial Sering kita pahami Tapi mungkin hanya berpusat di kesadaran kita saja Nah tapi Gus Dur ingin menampilkan itu dalam sesuatu tulisan Yang itu masih bisa kita nikmati sampai sekarang Nah bagi Anda yang tertarik silahkan itu dicari artikelnya Saya ingat dulu ada situs namanya Gus Dur.net ya Jadi Gus Dur.net itu isinya adalah Aneka esai-esai atau tulisan yang sudah dituliskan Gus Dur Dan sudah bisa diakses secara online Ada satu artikel namanya Islam Kaset Anda bisa mempelajari struktur penulisan Gus Dur dari situ Memang Gus Dur itu bukan panutan sejati Kalau masalah tata letak penulisan ya Banyak penulis yang lebih genial dari dia Misalnya Mahbub Junaidi gitu Itu cukup jenaka juga itu menyampaikan pendapat Tapi yang saya salut dari Gus Dur itu ide-idenya Itu terkesan melabrak zaman Melabrak keadaan Dan out of box gitu Artinya di luar konteks Saya bisa bayangkan kalau Gus Dur masih hidup Dia akan menyorot misalnya Fenomena keislaman-keislaman yang baru sekarang ini Mungkin tentang duel Gus Samsudin dengan Besulap Merah dan lain sebagainya Nah esai itu melihat hal-hal yang aktual seperti itu Kadang-kadang mungkin orang menilainya tidak layak Diperbincangkan kan masalah Besulap Merah Tapi dalam satu sudut pandang yang menarik Itu bisa menjadi tulisan yang spesifik Jadi penulisan yang berbeda dengan penulis lainnya Nah saya mengharapkan Anda bisa menangkap gitu ya Fenomena-fenomena itu meramunya dalam tulisan Jadi jangan menunggu Anda Tulisan Anda dimuat atau tidak di koran ya Tapi Anda menulis terlebih dahulu Minimal sekali Anda posting lah Di Facebook atau Twitter Nanti Anda boleh share ke saya Misalnya Pak ini saya sudah menulis Pak Nah itu menurut saya sudah menjadi langkah penting Dalam karir Anda sebagai seorang intelektual Atau setidaknya meneliti jalan untuk menjadi sejarawan sejati Karena banyak sejarawan peneliti di masa-masa sekarang Itu berangkat dari kegiatan-kegiatan iseng ya Menulis postingan Menulis esai Menulis opini Yang kemudian mengasah dia menjadi seorang yang punya pikiran efektif Punya pikiran kreatif dan cenderung bisa menampilkan suatu gagasan Yang bisa dimaknai oleh masyarakat banyak Ya itu setidaknya yang bisa kita pahami dari esai Nah kemudian ke ciri ya Ciri dari esai itu seperti apa Saya melihat ada empat ciri yang terlihat kalau kita memperhatikan esai Yang pertama esai itu bersifat argumentatif subjektif Jadi hampir 80-70% ya Itu esai itu memang berisi pendapat pribadi Jadi pandangan Anda, penilaian Anda tentang sesuatu Makanya disini saya menerapkan kata subjektif Menurut Anda tulisan Anda lah yang paling benar Orang lebih seperti itulah Terlepas dari orang akan mengkritik atau tidak Itu nomor dua Yang paling penting adalah Anda menyuarakan apa yang ingin Anda tulis Dan mengenai strukturnya Tentu ini nanti akan sangat beragam antara satu penulis dengan penulis yang lainnya Tapi tentu saja konsep-konsep seperti yang ada pada penjelasan opini Yang sudah saya sampaikan itu tetap bisa Anda gunakan Artinya ketika kita menulis maka niatkan kita menyusun kalimat Yang memang bisa dipahami oleh orang ya Jangan terlalu hiperbolik Jangan terlalu mengarah pada metafora Tapi gunakan bahasa yang jelas, tegas, namun punya karakter Dan ini juga akan mengantarkan pada ciri yang kedua Bahwa penulisan esai itu dilakukan dengan bahasa yang padat Sederhana, efektif Saya cenderung mengapa memilih poin kedua ini sebagai sesuatu yang ditonjolkan Karena kadang-kadang ya Penyakit dari penulis itu sudah asyik menulis Sehingga dia lupa konteks Artinya Misalnya kita membahas tentang kasus yang belakangan viral ya Misalnya yang sekarang viral itu Tentang kekerasan IRT Misalnya Yang ada di Bandung Nah Anda mengangkat ini dalam sudut pandang humanisme Artinya pandangan kemanusiaan bahwa Apapun dalihnya Yang namanya kekerasan kepada manusia Apalagi itu kekerasan fisik Itu adalah sesuatu yang Berhak untuk dipermasalahkan Mungkin kita tidak akan sampai pada salah dan benar ya Tapi ini berhak untuk dipermasalahkan Diperbincangkan secara kritis Nah ini Anda olah demikian rupa Dengan bahasa yang efektif Nah kalau Anda tidak sadar ya Itu di tengah-tengah itu kadang bisa melenceng itu Misalnya karena Anda sudah asik menulis Tiba-tiba ingat sampu Jadi tulisannya itu melenceng ke Aspek yang mungkin tidak berhubungan secara spesifik Dengan tema yang Anda pilih Nah yang semacam-semacam itu perlu untuk diperhatikan Jadi yang namanya menulis Kita harus tetap pada tema yang kita usung Nah kemudian poin ketiga Gaya bahasa dari esai itu cenderung bebas Dan sesuai dengan kelihayaan penulis Nah ini saya kira poin yang membedakan opini dengan esai Kalau opini kadang-kadang kita masih harus dituntut dalam tanda kutip ya Dengan asas kepatutan berbahasa Tentu saja karena ini muaranya adalah Opini di koran-koran besar Maka Anda harus memilih gaya bahasa resmi dan formal Nah sedangkan dalam esai itu justru sebaliknya Kadang-kadang masih ada tempat untuk gaya bahasa tidak resmi Misalnya seperti mendudukan dialog Tiba-tiba Anda ingin menghadirkan suatu dialog imajiner Misalnya di dalam tulisan Anda Itu masih diperbolehkan Misalnya tokoh A itu bicara apa Tokoh B itu menyahut dengan kalimat apa Jadi Anda membuat satu tulisan dengan mempertautkan dua orang yang sedang berbicara Nah ini masih boleh nih dalam tulisan esai Karena memang sifatnya bebas Asalkan tetap matra-materanya itu Anda perlu untuk memperhatikan Artinya mana bagian pendahuluan Mana bagian pembahasan Dan mana bagian penutup Yang keempat Tema esai itu berkisar pada objek sekitar Ya ini tentu saja relate dengan posisi kita ya Sebagai mahasiswa atau pelajar Ya tentu yang namanya mahasiswa Cara pandang kita agak berbeda Dengan orang-orang lain misalnya Orang yang strata sosialnya mungkin di bawah kita Ya seperti pelajar SMA atau SMP gitu ya Atau strata sosialnya di atas kita Misalnya para ilmuwan yang sudah bapak Ya mahasiswa ini Saya sering mendefinisikan Dia mempunyai ruang yang bebas untuk menampilkan gagasan-gagasannya Tapi tentu saja gagasan yang terukur ya Dan tentu selain Anda menampilkan problem Juga menampilkan solusi Jadi ketika Anda menyusun tulisan Anda mengangkat problem Tapi juga mengangkat solusi Bagaimana sebaiknya itu disampaikan Nah esai ini tentu menjadi Semacam kesempatan yang berharga bagi mahasiswa Untuk menampilkan apa yang dia lihat Apa yang dia nilai Dan apa yang seharusnya dilakukan Untuk memaknai sesuatu Nah kemudian bicara struktur ya Nah struktur dari esai saya kira Tidak ada perbedaan dengan opini ya Jadi ada pendahuluan Yang mungkin diterjemahkan dalam satu atau dua paragraf Kemudian ada pembahasan Pembahasan juga tidak terbatas ya Yang ketiga itu penutup Nah berbeda dengan opini ya Kalau opini kan apalagi yang sudah saya perkenalkan Itu kan opini kompas itu dibatasi dengan beberapa Atau diseparasikan dengan beberapa subjudul ya Nah kalau esai ini tidak harus ada subjudul Hanya kalau ada subjudulnya tentu lebih bagus Tapi tidak ada ketentuan yang mensyaratkan esai harus ada subjudul Yang perlu saya tegaskan dalam satu tulisan esai itu ada pendahuluan Ada pembahasan dan ada penutup Nah kalau kita bicara tentang manfaat esai ya Sebenarnya menulis esai itu bisa dibilang gampang Bisa dibilang susah ya Susah bagi kita yang baru mulai Gampang bagi mereka yang sudah mahir Makanya tidak lain dan tidak bukan Menulis esai itu harus ditradisikan Harus ada semacam capaian dalam diri Anda Dalam satu bulan saya sudah menulis berapa kali Kalaupun tulisan Anda tidak dimuat di surat kabar Anda jangan patah hati Postinglah tulisan Anda di media sosial kalian Maka itu adalah cara yang terbaik Agar orang bisa memahami Anda Sekaligus Anda kalau menggunakan teori marketing ya Itu branding diri ya Bahwa Anda tuh karakternya tuh seperti ini loh Misalnya dalam dua satu minggu Anda menulis Suatu opini atau esai Anda tampilkan di sosmed Anda Maka orang yang melihat Anda bisa menilai Anda Bahwa Anda itu adalah sosok yang punya karakter Tentu karakter yang dimaksud di sini adalah karakter akademik Dan ini nilainya saya kira sangat tinggi ya Dibanding Anda posting foto di mana Di restoran gitu Terus ada macam-macam quote ya Menurut saya itu lebih relevan Bagi seorang mahasiswa Kalau IG atau postingan mahasiswa itu isinya Menjalan-jalan ya itu gak ada bedanya sama vlogger Saya kira yang membedakan postingan mahasiswa dengan vlogger Biasa yang mungkin tidak kuliah Itu terletak pada kontennya Bagaimanapun zamannya yang namanya mahasiswa itu Pasti dekat dengan unsur-unsur akademik Dan salah satu indikator dari akademisi itu adalah Kemampuan menulis Mungkin tulisan awal Anda tidak sebagus tulisan para pesohor ya Tapi saya yakinlah bahwa itu adalah Jalan Anda untuk mengenal diri Anda sendiri Mencoba untuk mencari solusi Di balik dunia yang tidak ada solusi Dan ini adalah satu etapa penting dalam kehidupan Anda Untuk memulai Atau setidaknya mendorong Anda menjadi seorang sarjana Yang punya karya Saya sangat support sekali mahasiswa yang punya kemampuan menulis Itu merupakan suatu kipas ya Atau saya katakan sebagai kunci untuk melewati lorong-lorong karir kalian Nah selanjutnya Membiasakan berpikir problem ke solusi Nah Anda harus paham ya Biasanya kita ini sering menghadirkan problem ya Tapi tidak ada solusi Dan ini sebenarnya peluang ya Kalau Anda punya pandangan problem ke solusi Itu bisa menjadi modal yang penting Untuk membiasakan diri berpikir dalam menulis Misalnya ketika Anda menulis sesuatu Anda kan menghadirkan suatu problem ya Misalnya problem kemiskinan Problem korupsi Problem penegakan keadilan Yang tidak kunjung terjadi di negeri kita misalnya Itu Anda bisa menawarkan solusi yang menurut Anda tepat Dan biasanya konten solusi itu setelah problem Nah kalau Anda membiasakan diri menulis seperti itu Setidaknya Anda juga melatih diri Untuk menjadi pribadi yang solutif Artinya menjadi pribadi yang solutif itu seperti apa Jadi ketika orang datang ke Anda Membawa problem Anda bisa menghadirkan solusi-solusi yang mungkin efektif Jadi Anda mendorong menjadi pribadi yang lebih bermanfaat lah Kurang lebih seperti itu Nah selanjutnya Menulis esai itu saya kira juga mengasah logika dan perasaan Benar kalau ada pendapat bahwa Orang yang suka menulis itu cenderung logis gitu ya Tapi saya kira pandangan itu juga masih bisa kita kritik ya Bahwa menulis itu kan bukan hanya urusan logika ya Tapi menulis itu adalah urusan perasaan gitu Penulisan yang bagus itu memang disusun dengan kata-kata yang Berenas gitu ya Terus efektif dan efisien Tapi saya kira kita juga perlu untuk memperkaya itu dengan perasaan kita Dengan emosi yang kita miliki Makanya ketika saya memeriksa tulisan itu akan kelihatan Apakah tulisan ini benar karya Anda atau tidak itu ketika Anda saya minta untuk menerangkan kembali tulisan itu Nah itu akan kelihatan Karena disitulah sebenarnya letak emosi dalam tulisan Dan ini saya kira juga perlu Anda perhatikan ketika menulis apapun ya Bahkan sampai menulis proposal kegiatan pun itu kalau Anda lakukan dengan tergesa-gesa Atau Anda menampilkan itu hanya dengan kopas Itu akan kelihatan ketika nanti Anda akan mempresentasikannya Makanya menulis esai itu adalah bagian dari pelatihan atau terapi mempertahankan logika dan perasaan Nah yang terakhir tentu ini manfaat pragmatis ya Bahwa menulis esai itu ya berguna dalam penugasan Menyelesaikan penugasan Ya sebagian besar tugas kalian kan memang berhubungan dengan penulisan ya Entah itu mengerjakan soal UTS, mengejarkan soal UAS, menyusun makalah, dan lain sebagainya Kalau kita tidak memiliki kemampuan menulis ya saya kira ini problem besar Karena mau tidak mau, suka tidak suka, di jurusan sejarah Anda harus melakukan penelitian nantinya Di akhir masa studi kalian Dan panjang tidaknya waktu menyelesaikan skripsi itu sangat berhubungan dengan kemampuan menulis Anda Kalau Anda tidak punya kepakaran atau kemampuan dalam menulis saya kira ini problem Tapi saya kira di semester Anda belum terlalu terasa betul Mungkin di semester depan akan terasa betul Makanya sebelum perasaan itu menghantui Anda atau menghampiri Anda, Anda siapkan diri Anda Dengan terus melatih diri dalam penulisan Dalam satu bulan Anda menghasilkan empat karya, dua karya itu sudah sangat baik saya kira Sebagai ajang melatih diri Sebelum nanti Anda menulis proposal sebagai persyaratan untuk mendapatkan pemimbing skripsi Ya baik, untuk contoh SI ya Mungkin SI yang saya akan tampilkan ini sangat subjektif sekali Karena ini karya saya Dan saya menyelesaikan ini kurang lebih dalam waktu 15 menit Salah ketik mungkin ada Tapi poinnya bukan di situ Poin yang saya ingin sampaikan adalah begini loh Cara menulis SI Karena dengan demikian Anda bisa belajar Dan bisa mencermati polanya Sehingga bisa mempraktekan kembali di penugasan ataupun masa mendatang Baik, saya kira penjelasan saya cukupkan sampai di sini Mudah-mudahan bisa membawa kebaikan bagi kita semua Akhirul kalam Salam sejarah Selamat menikmati